Welcome back di RF Channel on YouTube Saya punya Luna dan UST Dan sudah sampai dengan proposal kedua Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, ini adalah tema pembahasan kita hari ini Selamat hari Senin buat Anda semua Apa kabarnya buat Anda? Semoga dalam keadaan yang baik Dan di hari Senin ini Kita kembali mengambil tema Terkait dengan perkembangan cryptocurrency Dan juga ada pelajaran-pelajaran yang menarik Yang ingin saya sampaikan Makanya tadinya biasa kita hanya membahas Mengenai Forex kalau untuk hari Senin Pada Senin kali ini Kita masih membahas terkait dengan perkembangan crypto Dan kita hubungkan dengan industri Forex exchange yang ada di dunia juga Nah, pada hari ini temanya adalah Saya punya Luna dan UST Apa yang harus saya lakukan? Dan inilah update di akhir bulan Mei tahun 2022 Masih bersama saya Ryan Philbert Dan juga Okta Invest sama Berjangka Dimana Okta.id adalah salah satu broker Forex yang terdaftar dan diawasi BAP-OP-T di Indonesia Saya pastikan agar Anda Kalau misalnya ingin memulai perdagangan Forex Atau melakukan transaksi Forex Lebih baik berada di broker yang ada di Indonesia Salah satunya adalah Okta.id Agar apa? Agar Anda dapat dengan mudah mendapatkan edukasi Seperti yang dilakukan di channel ini Dan juga Anda bisa join di hari Rabu setiap jam 7 malam Di live trading bersama saya dan juga Okta.id di channel RF Channel Oke, kita mulai ya Video ini kami dedikasikan kepada seluruh Luna dan UST holders Yang mungkin pada saat ini masih bingung Dan mungkin juga terbatas dan terkendala dengan pengetahuan Mungkin selama ini Ya, dalam hidup ini kan ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan Adalah biasanya menjadi suatu waktunya untuk belajar Dan kita sama-sama tahu Luna dan UST berada pada Terra Ecosystem Terra Network yang dihajar habis Sehingga Luna tidak ada harganya lagi Kalau misalnya dibeli di 100 dolar Hari ini 0,0 Artinya ini membuat sesuatu kerugian yang hampir seluruhnya Anda rugi Seperti itu Tapi tentunya kita akan jadikan ini menjadi suatu pelajaran Dan bagaimana cara kita menyikapi dan strategi exitnya Mari kita bahas sama-sama Di video ini adalah video keempat Dan sudah ada 3 video sebelumnya Silahkan Anda menonton kembali di RF Channel Kalau misalnya belum menonton video-video sebelumnya Yang kita bahas terkait dengan pergerakan harga Dan juga apa yang terjadi Serta ada pelajaran apa yang kita bisa ambil di sana Selalu saya katakan bahwa Dalam masa lalu kita hanya bisa mengambil menjadi 2 bagian Yang pertama adalah menjadi sebuah pelajaran Atau menjadi sebuah teladan Kalau sesuatu yang sifatnya merugikan Maka menjadi suatu pelajaran Namun bila suatu hal positif Maka akan dijadikan sebagai suatu teladan Nah, jadi Luna akan menjadi Luna klasik Jadi yang Luna hari ini Anda pegang Pada tanggal 27 besok 26 besok akan ada voting yang sepertinya akan Akan berjalan Yang akan di-approve Itu adalah Luna akan menjadi Luna klasik Dan Luna yang baru adalah hasil hard fork-nya Kalau Anda kesulitan untuk mengikuti apa itu hard fork Anda bisa coba cek pada video-video sebelumnya Yang membahas terkait dengan Luna dan USD Nah, sebelum kita lanjutkan soal update mengenai Luna dan USD Karena di-relate dengan apa yang harus dilakukan Oleh diri kita sendiri Ataupun Anda yang memiliki token Luna ataupun USD Saya akan coba berikan sebuah arti mendalam Dari yang namanya manajemen resiko Selalu dalam kita trading forex Dalam kita trading saham Dalam trading cryptocurrency Dan trading apapun yang ada dalam kehidupan kita Sebenarnya adalah bagaimana cara mengelola resiko Sama juga money management Berarti mengelola uang Ada manajemen resiko Artinya adalah mengelola resiko Saya akan coba jelaskan bahwa resiko itu adalah melekat pada barangnya Jadi, kalau kita berbicara mengenai resiko Itu sebenarnya berbeda dengan kata-kata beresiko Resiko adalah melekat pada barang Beresiko itu adalah akibat dari tindakan dan pengalaman Oke, apa sih maksudnya? Begini Contoh, kita katakan resiko apa saja yang terjadi Dapat terjadi ketika saya duduk di sini Ketika saya duduk di sini Apa menurut Anda? Kursi patah Oke, bisa jadi dong Ini kan kelewat-kelewat, kelewat-kelewat Ada kursi patah Kedua, gedungnya mati lampu Ketiga, gedung terbakar Empat adalah gedungnya gempa Lima, gedungnya tertabrak Pesawat dan masih banyak lagi resiko yang bisa saya sebutkan di sini Betul? Oke Nah, dan kita bisa sepakat akan resiko masing-masing loh Misal, resiko itu bisa disepakati bersama Dan rata-rata orang ketika mengutarakan resiko pada apapun yang disebutkan Itu rata-rata memiliki kesamaan Contoh, resiko akan kursi patah lebih besar terjadi dibandingkan resiko gedung mati lampu Betul nggak? Kursi patah, gedung mati lampu Karena dalam setiap hari di gedung ini Di gedung ini atau di lantai ini saja Kursi patah itu pasti ada terjadi Karena saya beberapa kali mendapatkan itu juga Gedung mati lampu dalam pengalaman ini Mungkin dalam 3-4 tahun terakhir saya baru 2 kali kejadian Jadi dapat saya katakan resiko kursi patah lebih besar daripada gedung mati lampu Sedangkan gedung terbakar resikonya cukup kecil tapi berimpak besar Setuju nggak? Mati lampu dengan gedung terbakar, kira-kira resikonya gedean mana? Gedean gedung terbakar Betul? Nah, kalau gedung gempa memiliki resiko lebih sering dari terbakar? Lebih sering Kenapa? Terbukti di gedung ini saja ketika saya sudah berada di sini sekitar 3 tahunan Itu sudah 4 kali gempa Dan resiko yang saya rasakan adalah saya capek turun dari lantai 39 Dan juga ada potensi selanjutnya adalah resiko gedungi roboh Betul? Gedung tertabrak pesawat Kalau ini ada di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Kemungkinan tertabrak pesawat apakah besar? Kalau kecuali diarahkan ya seperti kejadiannya di World Trade Center di Amerika Wah itu kan ceritanya udah beda Tapi resikonya akan kecil kecuali ada di sebelah bandar udara Betul? Berarti sebenarnya resiko itu bisa disepakati Dan hampir semua orang kalau disurvey akan memiliki kondisi yang sama secara resiko Menyerupai lah, nggak bisa sama persis Nah, beresiko adalah tindakan Bila saya lompat-lompat di atas kursi Otomatis resikonya akan menjadi lebih tinggi untuk patah Nah, sedangkan kalau misalnya saya jadikan kursi ini saya jadikan bahan untuk smackdown Atau seperti orang melakukan gulat dipukul gitu ya Risiko kursinya patah ya tambah gede lagi Tapi kalau misalnya saya duduk-duduk manis saja Ada nggak cara untuk resikonya menjadi meningkat? Ada kalau berat badan yang duduk 5 kali lebih berat daripada badan saya Badan saya 55 kilo Artinya kalau 5 kali 200 kilo lebih Wah kursinya kemungkinan patah lebih besar Nah, beresiko menjadi berhubungan dengan tindakan Tapi resiko pada barangnya sebelum diapa-apain sudah ada yang tinggi dan rendah Jadi beresiko adalah karena tindakan dan pengalaman Misalnya saya nyetir mobil sudah 100 jam terbang Hama teman saya yang nyetir mobil baru kemarin Atau ada yang sudah 10 ribu atau 100 ribu jam terbang nyetir mobil Mana yang lebih tinggi resikonya untuk terjadi kecelakaan? Ya, yang baru nyetir kemarin Karena apa? Menjadi tambah beresiko karena yang nyetir kurang pengalaman Berarti berdasarkan experience ataupun siapa yang melakukan Betul nggak? Nah, harus diakui mata uang fiat memiliki resiko yang lebih rendah Daripada yang namanya kripto karansi Nah, mata uang fiat memiliki resiko yang rendah Ingat, resiko bukan beresiko Resiko mata uang fiat Mata uang fiat itu adalah mata uang yang di sekitar kita Misalnya untuk dolar, untuk euro dan teman-temannya Tentu dengan kripto karansi akan memiliki resiko yang lebih tinggi Pertanyaan dasarnya adalah Kenapa forex menjadi lebih rendah? Forex loh, bukan forex trading Nanti sudah mulai jumping into conclusion lagi Jangan ke sana Tapi mata uangnya terlebih dahulu Lebih rendah resikonya Kenapa? Jawabannya adalah Kenapa? Jawabannya karena dari usia penggunaan Uang kertas di dunia pertama kali itu Dibuat digunakan tahun 997 Masehi Di dalam dinasti Song Di masa pemerintahan Kaisar Chen Song Atau disebut dengan mata uangnya Chao Tse Mohon maaf bila saya salah untuk menyebutkan Jadi ini sudah lama sekali dibandingkan kripto karansi Yang baru ada tahun 1908 baru konsep Dan baru sukses itu tahun 2008 Tahun 90-an sudah diinisiasikan dan gagal Nah, jadi jangan heran Kalau ada yang melakukan trading Dan investasi pada kripto karansi Ini akan jelas lebih beresiko Kenapa? Karena dari usia dan dari segi tindakan kita Lebih minim rekam jejak pengalamannya Dibandingkan untuk penggunaan mata uangnya sendiri Yaitu ya sama dengan mata uang adalah foreign exchange Selisih mata uang Ataupun pertukaran mata uang Asik yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Resiko terbesar mata uang Sebenarnya adalah bangkrut Contohnya yang terakhir Menyatakan gagal bayar adalah Sri Lanka Tahun 12 April 2022 Pemerintah Sri Lanka mengumumkan gagal bayar utang Ini pasti chaos di sana Nah, jadi ketika kita berbicara Dari dalam kondisi mata uang Sebenarnya sekarang tinggal kita tanya Berapa banyak dalam setiap tahun Ada mata uang yang bangkrut? Sedikit Bahkan kalau di Runut dalam era tahun 90-an sampai dengan 2022 Itu cuma 8-9 Dan oleh karena itu juga Kenapa kita mengenal di dalam forex Adalah major pair Major pair ini adalah mata uang Mata uang memang disebut sebagai bagian deh Hard currency Ataupun yang memang sudah lebih banyak digunakan secara internasional Dan yang kedua Diakui dari setiap negara itu bisa kita tukarkan Seperti kita orang Indonesia bawa rupiah ke Amerika Apakah kita bisa mencari money changer yang menukar rupiah di Amerika? Jawabannya akan sedikit Kalaupun ada nilai kurusnya akan jatuh Dan itu berarti bukan sebagai major pair Ataupun juga Sebagai mata uang yang hard currency Kalau major pair di dalam industri forex Itu ada euro Pound sterling dollar Euro terhadap dollar Pound sterling dollar Dollar terhadap Swiss franc Dollar terhadap yen Australian terhadap dollar Kiwi itu adalah New Zealand terhadap dollar Dollar terhadap luni Looney lah Canadian dollar Looney itulah burung-burung yang ada di dalam Coin yang ada di Canadian dollar Jadi coin untuk one dollar Kalau tidak salah Makanya disebut sebagai looney istilahnya Dollar, US dollar terhadap luni Nah kita harus sadar Masing-masing memiliki resiko Dan tindakan kita Menjadi ada resikonya Tergantung pengalaman kita Major pair di crypto Nah ini yang masih tidak bisa disepakati Apakah BTC sebagai major pair terhadap US dollar? ETH atau BNB juga? BNB apakah iya? Nah jadi masih panjang perjalanan kita Kalau berbicara di crypto Jadi ketika Anda pergi ke crypto Secara manajemen risiko Anda harus sudah tahu Bahwa ini lebih high risk Dibandingkan apa? Saham Dibandingkan apa? Dibandingkan forex Of course Kenapa? Karena forex untuk negara yang bangkrut Dalam 90-2000 Cuma 8 negara Berapa banyak pair crypto Berapa banyak crypto yang scam Dalam waktu beberapa tahun terakhir Banyak banget Of course Ketika kesini Sudah harus tahu Memiliki risiko lebih tinggi Dan tambah berisiko Kalau pengalamannya minim Betul? Makanya harus banyak belajar Betul? Bukan artinya ikut kelas saya Nanti jangan ke sana Saya tidak menyatakan apa-apa Banyak orang ini suka seuzon sama saya Oh ini channel Begitu bicara mengenai Forex katanya saya afiliator Begitu ngomong crypto Afiliator Terus bolehnya apa? Jadi gitu Bingung Kita kembali ke Luna Dan Luna yang hari ini ada Back with LUNC Luna akan menjadi Luna klasik Dan Luna yang baru Proposal terbarunya Kira-kira Anda bisa baca Dan lihat pada video sebelumnya Oke Ini adalah Yang penjelasan Yang ada di dalam Proposal revisi kedua Nah Untuk penjelasan Yang saya akan highlight Yang paling dasar aja Untuk yang Paling kecil-kecil Tokennya Yaitu untuk yang di bawah 10.000 Luna klasik Akan mendapat 30% Pada saat Luna launch Dimana 70% akan dilock Selama 2 tahun Tidak boleh dijual 6 bulan Akan dirilis Lunanya Artinya diberikan 4 kali rilis Luna Sampai dengan terpenuhi semua Sampai dengan masa periode berakhir Langsung contoh aja Biar gak bingung Bila Anda haknya adalah 100 Luna Maka 30 Luna Akan dirilis pada saat Pertama kali muncul Atau Genesis Block Rilis 17.5 17.5 17.5 17.5 Akan dirilis setiap 6 bulan Sekali Dan di 2 tahun Baru boleh dijual Gampangnya seperti itu Oke Nah Kalau sekarang saya ada Luna Klasik dan USD Bagaimana? Anda anggap tidak ada masa depan Yaudah Rilis pada saat ini Toh masih bisa dijual Sangat kecil hasilnya Iya saya tahu Tapi ya artinya Siapa yang tidak melihat masa depan Ya sudah Berarti realisasi saja Keuntungan atau kerugian pada saat ini Betul Nah Oke Saya mau fight Apakah saya akan mendapatkan airdrop Ini banyak yang tanya Tidak tahu juga Apakah tempat Anda simpan token atau coin Itu akan support hardfork atau tidak Kalau tidak Maka Anda lebih baik Yang pasti akan supportnya itu adalah Tempat utamanya Yaitu adalah Tera Station Jadi silahkan ke station.terra.money Pindahkan Luna Anda dan USD Anda ke sana Dan disitu Anda Pasti akan mendapatkan hardfork Oke Untuk info Beberapa waktu terakhir Ternyata banyak yang melakukan Lihat deh Grafiknya naik dengan kencang Di akhir-akhir ini Betul Yang pindahkan ke wallet Luna Di pada di station Tera.money Oke Saya mau membantu agar Hyperinvasion LONC berkurang Misalnya ada orang berpikir seperti itu Mr. Do Kwon nih Pada beberapa waktu Membagikan adres token burn pada LONC Tujuannya tidak mengajak token burn Melainkan memberikan Klarifikasi pembuktian Bahwa ada kegiatan token burn Dilakukan pada LONC Kalau sudah direalisasi Kerugian gak rela Karena terlalu besar Ya lebih baik ya sudah Ikutan token burn saja Meskipun Si Do Kwonnya sudah katakan Ini Sudah diutarakan Berkali-kali Ini bukan suatu good idea Oke Jadi ajakan nomor 2 ini Sebenarnya saya juga tidak Mau mengajak Anda Raksana Karena Anda akan kehilangan Luna dan USD Anda Oke Dan Ini sebenarnya adalah Hal positif yang ada pada Crypto dan tidak ada pada Dunia Exchange Pada dunia Foreign Exchange Atau Forex atau mata uang Kita bisa mengaudit Setiap address dan transaksi Secara transparan Kita tidak dapatkan ini Di industri keuangan existing Yang kita gunakan Untuk info Sejak alamat ini Dirilis oleh si Do Kwon Sudah 260 juta token burn Dilakukan pada wallet address ini Anda juga boleh cek Tepatnya adalah 260 juta 104.751 Oke Nah Kesimpulan akhir Salah satu penyebab Kejatuhan dari Tera Ecosystem Adalah adanya daya ungkit Dimana dimungkinkan Sebuah transaksi margin Dan leverage berlebihan Leverage bisa menguntungkan Bagi yang paham Cara menggunakannya Contoh ekstrim Yang menggoyang LUNC Ini bisa menghasilkan Suatu keuntungan yang besar Karena dia mengerti Bagaimana cara menggunakan Leverage Tapi bikin sengsara Satu dunia Oke Contoh lain Pemahaman yang rendah Pada setiap instrumen Ya orang seperti ini Yang ada di dalam Comment YouTube RF Channel Mengatakan bahwa Saya ini ikut-ikutan Mengafiliasikan Suatu hal yang negatif Orang kita mengedukasi Masyarakat Tapi saya dianggap Saya ini ikut menjatuhkan Dan mencoba untuk Membuat orang lain Terprovokasi melakukan investasi Tidak Saya tidak melakukan itu Saya mengedukasi Dan selalu saya utarakan disclaimer Dan pada channel ini Ada aboutnya pun Ada disclaimer-nya Setiap kerugian yang terjadi Pasti ada peran Serta kita dalam mengambil keputusan Keserakan itu Biasanya didukung dengan Berhutang Kalau Anda tidak bisa Berinvestasi atau memulai trading Jangan dengan hutang Akan menjadi kombo Matikan kalau terjadi kerugian Contoh sukses dan spekulasi Dan leverage adalah Yang goyang Luna Tapi contoh gagal adalah Si Oklim nih Yang di Singapura Berusaha untuk melakukan Suatu tindakan berlebih Dalam penurunan oil Tahun 2020 Perusahaan besar Orang besar Sekarang jadi Masalah besar Karena ikut merekayasa Laporan keuangan Jadilah orang yang bijak Kalau misalnya Anda merasa Bahwa Luna masih ada masa depan Please silahkan Anda coba Toh masih ada Suatu upaya terbaik Daripada developernya Kalau Anda sudah merasa Memang Anda harus rilis Gak apa-apa Skip jadikan pelajaran Mari kita belajar lagi Bagaimana cara mengelola risiko Dengan baik Dalam setiap investasi Dan setiap keputusan kita Dalam bertrading Semoga selalu bermanfaat Sharing kita kali ini Sharing saya kali ini Dan setiap hari Senin ini Video disupport oleh Okta Investama Berjangka Atau Okta.id Dimana Okta.id adalah Salah satu broker forex Yang terdaftar Dan diawasi babetri Dan ingin Anda Belajar dengan baik Mengenai keuangan Dan tentunya Semoga Anda bisa juga Mencoba melakukan trading forex Kalau Anda merasa Bahwa trading forex Adalah suatu Hal Cara Melakukan transaksi Dalam transaksi keuangan Yang smart Anda bisa coba Di Okta.id Salam investasi Untuk Indonesia Dari saya Ryan Filbert Halo Terima kasih sudah menyaksikan video Di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama Belajar dan mendapatkan aktualisasi Mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Bersama saya Ryan Filbert dan tim Add nomor WhatsApp saya Di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android Atau iOS Untuk mendapatkan artikel Dan tema-tema khusus Mengenai edukasi investasi Keuangan, dan bisnis Pada aplikasi MyRF Sekarang juga Setiap bulan Saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading Dengan analisa teknikal Yang strateginya bisa Anda terapkan Pada seluruh market Mulai dari saham Forex hingga cryptocurrency Atau Kelas investasi saham Bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya Dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga Di 0852 8882 6187 Sekali lagi 0852 8882 6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati